Intro Selamat pagi dan selamat bergabung Saudara Anda menyaksikan info terkini Bersama saya Aisy Gunadi Tepat pada hari ini tanggal 1 Juni 2023 Kami mengucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila Kini kita menuju ke informasi yang pertama Saudara, sebuah ledakan yang cukup kencang Mengejutkan warga di perumahan Talang Sari Regensi Akibat ledakan itu satu rumah warga berantakan Dan dua orang dilarikan ke RSUD Abdul Wahab Syahrani Karena mengalami luka bakar Warga perumahan Talang Sari Regensi Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Dikejutkan dengan suara ledakan yang berasal dari salah satu rumah warga Warga mendapati rumah milik Lilik Sri Rejiki Rahayu Ningsi dalam kondisi berantakan Dinding kaca, ruang dapur, plafon ruang kamar utama, kamar anak, serta atap genteng rumah Lilik berhamburan Sehingga menyebabkan lubang yang cukup lebar Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian Langsung mengamankan tabung gas yang diduga menjadi penyebab ledakan Setelah seorang warga organda, si Tumorang mengatakan Terdengar suara ledakan yang cukup kencang saat tengah bersantai di depan rumah Setelah mengetahui sumber ledakan, organda bersama warga lainnya berusaha menyelamatkan pemilik rumah beserta anaknya yang terjebak di ruang dapur dan mengalami luka bakar Kedua korban pun dievakuasi ke rumah sakit dan warga kemudian kembali ke dalam rumah Lilik untuk memadamkan api Unit Inavis Polresta Samarinda bersama Unit Reskrim Polses Sungai Pinang Tengah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP Penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG Hingga saat ini kedua korban masih menjalani perawatan di rumah sakit Abdul Wahab Syahrani Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyiapkan skenario perpindahan aparatur sipil negara ke IKN Saat ini terdapat 30 ASN dari berbagai kementerian lembaga yang telah siap bertugas di IKN Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB terus melakukan pemetaan kebutuhan jumlah aparatur sipil negara yang akan mengisi formasi di IKN Nusantara Alokasi jumlah ASN di IKN pada tahap awal bergisar 11.000 hingga 16.000 orang ASN Presiden Joko Widodo menyampaikan saat ini ada sebanyak 30 ASN yang menyatakan kesiapan untuk bekerja di IKN Ketiga puluh ASN itu pun diberikan kesempatan untuk menghadiri peresmian logo IKN di kawasan Istana Negara Di sisi lain, pemerintah juga tengah melakukan uji kompetensi bagi 60.000 ASN di sejumlah kementerian lembaga yang akan pindah ke IKN Uji kompetensi itu meliputi penilaian potensi dan kompetensi yang masuk dalam program prioritas Badan Kepegawaya Negara BKN Agi Krensensia, TVRI Stasiun Kalimantan Timur melaporkan Saudara demikian info terkini pada hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakilirkan yang bertugas pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton